Intro Selamat malam peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Kacau dan memalukan menurut saya pribadi begitu ya Kenapa begitu ya? Di satu sisi ada yang mengatakan sepanduk dukungan Jokowi terhadap Ganjar Dikeluhkan oleh warga Ya, dimana-mana ada Jokowi Ganjar, Jokowi Ganjar Seolah-olah ya, kalau kita melihat bahwa Pak Ganjar itu tidak punya nerasi-nerasi Tidak punya gagasan-gagasan di situ Hasal klaim saja kepada Pak Jokowi Bayangkan kalau Pak Jokowi tidak cawi-cawi misalnya Apakah elektabilitas dan popularitas Pak Ganjar akan naik di situ? Itu pertanyaan penting begitu ya Dan sekarang Pak Jokowi main dua kaki di situ Ini sangat disayangkan begitu ya Tetapi inilah politik kita ya Bisa melihat publik bagaimana caranya Apa namanya Pak Jokowi tetap eksis Baik dari PSI diambil di situ begitu ya Terus kemudian dari lawan-lawan Pak Ganjar di situ begitu Dikeluhkan dengan Pak Jokowi begitu Kalau menurutkan Pak Jokowi Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Wah ini kan tidak punya program yang terbaik dari Pak Ganjar begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Ya lucu sih sebenarnya Yang mau nyalonkan Prabowo dan Ganjar Harusnya mereka tinggal menunjukkan kinerja saja Dan biar terpilih dari rakyat Bukan pakai atas nama Presiden Jokowi Kan jadi kayak sama aja Pak Jokowi tiga periode Tapi modelnya lain Bisa saja begitu kan Modelnya lain Terus kemudian ya Yang calonkan diri Pak Prabowo Ganjar di situ Begitu kan Foto Pak Prabowo Balihu Pak Prabowo Ada Pak Jokowi Seolah-olah Pak Jokowi kan jadi rebutan di situ Begitu Padahal ya program-programnya seperti itu Itu aja begitu kan Ini sangat disayangkan sekali Begitu Bahkan ya kalau kita melihat bahwa Dalam demokrasi kita begitu ya Bahwa apa namanya persoalan-persoalan seperti ini Bisa saja ada pengaruh doampak luar biasa begitu Ini ya komentar-komentarnya ini Ya mestinya sepanduk-sepanduk seperti itu dibuang Apalagi atas nama Presiden Jelas itu penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemilu Rakyat harus protes Ya banyak sekali kritikan begitu ya Ya itulah bang ya Aku calon ya Pemilih juga masih nunggu kiprah dari Pak Ganjar ya Khususnya si forum internasional Kalau Pak PS kemarin di forum BBB Dialog tanya jawab Pak R.A.B. nggak usah ditanya lagi Banyak forum-forum diikuti cukup mantap ya Penasaran aku sama Pak Ganjar Cara-cara lama ya Usang sudah terpasai ya Usang sudah terpakai Perubahan menjadi yang terbaik Sip ya Pokoknya segala cara dihalalkan untuk diharuskan Ya untuk diharuskan menang ya Makin amoral aja kelakuan para kaki tangan Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu Baru sepanjuk aja sudah mengeluh begitu ya Cenging ya Pak Anies ya jangan mau kalah dong Bawa nama Jokowi Ya saya kira ngapain bawa-bawa nama Jokowi disitu begitu ya Toh pada akhirnya koalisi perubahan tidak membutuhkan Pak Jokowi Kan begitu logikanya begitu Artinya selama ini kalau kita melihat proses dalam demokrasi kita begitu ya Bahwa ngapain kita harus bawa Jokowi begitu ya Karena program Pak Jokowi selama ini tahu sendiri begitu bagaimana begitu ya Ambisius luar biasa begitu Lah itu suka-suka yang bikin sepanduk dong Kalau situ nyalak lagi boleh saja bikin gambar ya Jokowi juga sebagai pendamping Atau mau pasang gambar pepo Atau gambar kaleng aiban Ya itulah kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali pro dan kontra Tapi saya melihat bahwa ya Yang namanya banner, baleho dan sebagainya Kalau sudah ada izin sah-sah aja disitu Tapi kan kelihatannya kan seolah-olah Pak Jokowi ya Pak Ganjar meneruskan ini Meneruskan itu dan sebagainya begitu Padahal ya pemerintah kita begitu rezim kita seperti ini kelakuannya begitu ya Buat cebong-cebong ya emang ngaruh ya Kalau Jokowi pilih capresi apa Ini banyak sekali pro dan kontra disitu begitu ya Bahkan Pak Jokowi pilih Ganjar presiden disitu Banyak yang kemudian Apa namanya masyarakat menggeluhkan disitu begitu Bahkan ya di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Ya kenapa kok masih mestinya Apa namanya pasang saya disini begitu Dan sekarang bermasalah begitu Baleho-baleho Pak Ganjar begitu ya Yang diturunkan oleh TNI disitu begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini Ini beritanya ya Ini menarik Sepanduk dukungan Jokowi terhadap Ganjar dikeluhkan warga ya Dikutip dari Kompas ya Semarang Di kota Semarang Jawa Tengah Sepanduk berisi Berisi dukungan Presiden Jokowi Dodo Kepada bakal calon Presiden PDP Perjuangan Ganjar Pranowo ya Memenuhi beberapa ruas jalan Sejumlah warga mengaku keberadaan Sepanduk tersebut dirasa kurang pantas Karena saat ini Jokowi Dodo masih menjabat sebagai ya Presiden Betul begitu kan Pak Jokowi masih menjadi Presiden Pak Ganjar masih menjadi Gubernur begitu kan Kalau mau jadi tim sukses ya keluar saja begitu kan Ya lengser saja di Presiden Lengser saja dari Gubernur disitu begitu Hal inilah sangat disayangkan sekali kepada pendukung-pendukung Pak Ganjar Kok seolah-olah sembarangan begitu ya Jadi ya sebenarnya sah-sah aja Mau letakkan dimanapun sah-sah aja begitu Tapi secara kelihatan begitu Seolah-olah ya ingin Ingin apa namanya Ingin mengambil simpati masyarakat Padahal masyarakat sekarang kan sudah cerdas begitu kan Tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu Kalau tanggapan saya pribadi selaku Pak Jokowi Dodo Ini kan masih menjabat sebagai Presiden Alangkah baiknya sebagai seorang Presiden Tidak lebih dulu mendukung salah satu calon Presiden Karena dimana ya di masa kempanya Ini sebenarnya semua pihak harus ditran Terlebih Bapak Jokowi ini sebagai Presiden Harusnya lebih mengeluarkan sikap netralnya Tuturnya Jadi ya begitu kan Netralitas seorang Presiden kan sekarang kan dipertanyakan Kenapa dia masih cawi-cawi sana sini Karena mungkin ya di satu sisi ya Apa yang dilakukan selama 10 tahun begitu kan Akan diteruskan disitu begitu Ya kita lihat saja begitu Kalau pro rakyat akan diteruskan Kalau tidak ya tidak begitu kan Kalau Pak Ganjar kan tetap meneruskan itu Seolah-olah Pak Ganjar Ya hanya claim sana sini begitu kan Ya tidak punya prestasi begitu Di samping Di sisi itu begitu ya Jadi Kalau saya melihat bahwa Oke lah tidak menjadi masalah ya Baliho-balihonya bertembaran dimana-mana Tapi perlu diingat bahwa Masyarakat juga punya kecerdikan Dan cerdas begitu kan Mana yang harus kita pilih dan tidak begitu Bahkan ya lucu sih sebenarnya Yang mau nyalonkan Prabowo dan Ganjar Harusnya mereka tinggal menunjukkan kinerja saja Biar ya rakyat yang memilih Pakai atas nama Presiden Jokowi kan Jadi kayak sama dengan Jokowi 3 periode Tapi modelnya lain Ini sangat menarik disitu begitu Ya pada akhirnya sekarang sudah ketahuan Siapa yang didukung oleh Pak Jokowi begitu Dan bahkan masyarakat enggan untuk melihat Bahwa rezim ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi gagal begitu Katanya begitu ya Bahkan dukungan terhadap Ganjar Parano Pasca Ditetapkan sebagai bakal calon Presiden Di Pilpres di 2024 Mulai bermunculan di kota Semarang Terpantau sepanduk dukungan terpasang Di berbagai kota Semarang Ya pada hakikatnya Bahwa dalam proses dalam demokrasi kita Seorang Presiden kan seharusnya netral Begitu disitu Ya karena mungkin dengan atas rasa Kepentingan-kepentingan pribadi Atau kebijakan-kebijakan pribadi Yang kemudian yang seharusnya kita dilanjutkan Ya oleh pemimpin sebelumnya Pada akhirnya mau tidak mau seperti itu Begitu ya Ini menurut saya pribadi Pemimpin ya menjadi sejarah nantinya Begitu ya pemimpin Pak Jokowi ini Dua periode menjadi sejarah Bagaimana rezim-rezim hari ini Begitu ya Bagaimana yang kemudian isu-isu yang diterpah disitu Begitu Bagaimana kemudian proyek-proyek ambisius dan sebagainya Begitu Kita buktikan saja begitu Jadi banyak sekali yang dikeluhkan oleh masyarakat hari ini Ya bahan-bahan pokok naik Disitu naik dan sebagainya Balah gaji yang tidak naik-naik disitu begitu Sangat disayangkan memang begitu ya Tetapi inilah politik kita begitu Bisa saja sekarang menjadi lawan Besok menjadi kawan Sekarang menjadi kawan Besok menjadi lawan Contoh seperti Partai Nasdem Dulu begitu kan ya Menjadi kawan yang loyal Yang loyal sekali kepada Pak Jokowi Begitu kan Dan sekarang menjadi lawan Begitu Artinya apa? Artinya politik itu dinamis Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Reportcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menari dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda Reportcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih.